Kepolisian menggeledah kamar KOS IM, pelaku penyerangan Polsek Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Dari lokasi di Jalan Sido Sermo, petugas membawa dua tas polisi juga menangkap istri pelaku ke Mapolda, Jawa Timur. Kepolisian Polda, Jawa Timur menggeledah kamar KOS IM di Jalan Sido Sermo, Surabaya, Jawa Timur. Dari lokasi yang telah diundi selama lima tahun ini, kepolisian menyita dua tas dan menangkap istri pelaku. Pada kesehariannya, pelaku merupakan pedagang makanan ringan dan terkenal tertutup. Kesehariannya cuma nganterin sempol sama makroni, setelah itu terus masuk, keluar, cuman pulaan, jualan nganterin tanahnya, masuk lagi. Cuman itu aja, sudah ada, yang muncul juga kan tidak ada sama sekali. Ada kan saya juga? Cemaah apa sih pak namanya pak? Cemaah apa ya? Tidak ada, tidak ada sama sekali. Cemaah apa pak? Tidak ada. Kalau kumpulnya mungkin di luar saya tidak tahu. Sebelumnya, IM melakukan penyerangan terhadap anggota SPK proses ponokromo. Akibat serangan senyata terjem pelaku, dua anggota kepolisian terluka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aritam Bayong, AI News melaporkan. Jau, 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 kiri jau, kiri jau, kiri jau.